Ini agak sedikit dibocorin ya. Oke, gak apa-apa. Yang harus dihilangkan di Garut itu adalah premanisme. Cita-cita saya bro dari dulu itu pengen mengembangkan Garut. Di Garut itu banyak loh yang berbakat. Yang paling utama itu adalah kita harus siapin mental. Mental loh, banyak orang dicarekan loh. Iya, betul. Bro, kita punya budget sekian, tapi hayang iya, iya, iya. Itu susah. Pertanyaannya adalah, kenapa sih tidak di Garut mengembangannya gitu? Nah, kalau pertanyaan itu sebetulnya rada sulit ya saya jawabkan. Let's go back. Wih. Ini lapangan. Lapangan bola di mapping. Lapangan bola di mapping. Di mapping. Berapa meter kayaknya? Satu lapangan bola. Ini full. Total itu proyektornya itu 16. Lila. 16 proyektor. Tapi ini pakai LED. Enggak. Langsung lapangan di proyektor. Keren. Itu minimal sih proyektor kayak gini berapa ribu domain? Minimal kalau untuk outdoor 20 ribu. 20 ribu? Minimal. Ini tuh acara apa sih? Peparnas setelah pon. Ini? Keren. Papua. Ini orang-orang terlibat berapa orang. Ini keren banget. Presiden ada di situ? Ada. Pas closing. Pas closing. Opening wakil. Anjir. Keren misalnya. Mantap, mantap, mantap. Eh, brother. Kopi dulu dong. Siap. Ini coklat asli Garut? Yalah. Oh. Baru tahu. Baru tahu soalnya. Maca dulu dong. Do coklat. Do coklat. Do coklat. By piknik. Wih, piknik ngeluarin do coklat. Do coklat. Emang masih tahu? Do piknik. Sepertinya udah lama. Jadi, brother Teh, orang Garut yang sudah hilang. Anak yang hilang. Emang sebenarnya tahu sih? Saya cipit dulu ya. Yuk, lanjut. Emang sebelah tahun sih meninggalkan Garut? Dari tahun 2010. Meninggalkan Garut. 2010? 2010. Terlupa bahasa Sunda. Muapoh. Muapoh. Karena saya cinta Garut sebetulnya. Soalnya dari sosmed saya aja. Oh, ini enak loh. Enaknya, asli. Asli, memang. Do coklat by piknik. Enak banget, brother. Kenapa? Soalnya saya aja. Sampai namanya masih Garut. Sugar Sunda Garut. Karena cinta Garut. Bener. Karena ini enak, saya habisin dulu. Kurnia Sugar. Ya enggak? Jadi, brother, kembali lagi nih. Oke. Balik lagi di obrolan. Ngobrol bareng Bolan. Morning God. Oke, brother. Jadi saat ini gue kedatangan. Bukan kedatangan. Gue telepon dari Jakarta. Eh, lo kapan libur? Dari-dari liburnya hari ini. Udah beberapa hari datang di Garut. Diculik. Diculik untuk datang ke Bolan Entertainment. Kita ngobrol event. Jadi, brother, anak ini anak yang hilang. 2010 dia loncat ke Jakarta dan bergelut di bidang multimedia. Gila banget. Waktu itu, 2010, kayaknya kita sudah... Eh, ketemu tahun berapa ya waktu itu? Ketemu sekitar tahun 2008. 2008 ya? Karena sempat dia datang ke Garut. Datang lagi ke Garut. Untuk nembangin. Membangin. Bener nggak? Tuh. Nah, kita ketemu. Kita apa? Ajak kerjasama nih. Alhamdulillah, kita udah beberapa kali tuh. Ya kan? Bikin event. Bikin event. Brother. Ini tadi gue lihat event itu sangat spektakuler. Itu di mana sih tadi? Papua. Di Papua ya? Dengan multimedianya yang sangat canggih kayak gitu. Itu adopsi di mana tuh? Mungkin udah lihat dari luar negeri atau apa? Atau memang produk sendiri nih anak-anak Indonesia? Asli anak-anak Indonesia produk sendiri. Jadi, kreatornya itu memang anak-anak Indonesia. Karena sebetulnya di Indonesia banyak loh yang pintar-pintar di dunia multimedia. Bahkan ya. Cuman ya apa namanya. Saya aja dari daerah ke kota, ke Jakarta. Oke. Dengan menggeluti dunia multimedia seperti itu. Hmm. Memang tidak susah. Tidak gampang. Tidak gampang lah. Tidak gampang. Jadi, ya susahnya adalah sebetulnya perjalanannya. Oke. Susahnya adalah perjalanannya karena lumayan sulit lah perjalanannya untuk menembus ke kota. Ya. Cuman ya Alhamdulillah ya. Semuanya itu ya berkat. Teriudah Tuhan. Iya. Bener. Dan juga dukungan istri. Dukungan istri. Doa dari orang tua. Dan juga dari teman-teman di Garut juga. Oke. Gue bangga. Jadi, anak Garut itu sudah ber... Sudah ngasih kontribusi buat multimedia di Jakarta ya. Di Indonesia. Itu kalau udah ke Papua udah keliling Indonesia dong? Indonesia ya. Udah semua Indonesia udah terkelilingi. Eh, dan. Bahkan mungkin kita sampai ke Singapura, sampai Dubai kok. Di Dubai juga memang belum kelar nih. Oke. Event di Dubai untuk ekshibisi di Dubai sampai April ini. Sampai April? Ya, kita masih balik ke Dubai. Oke. Event apa itu? Ekshibisien. Jadi, pameran. Pameran multimedia. Karena di negara lain itu ada bentuk ekshibisien yang sifatnya hanya untuk betul-betul memamerkan multimedia. Ya, baik itu kreator-kreator muda atau apa segala macam itu memang ditumpah ruahkan di situ dalam jangka satu tahun. Nah, kalau di Indonesia belum kali ya. Belum ya. Kapan ya mungkin? Kapan ya. Oke. Brad. Sorry ya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Tapi, kita mau tahu dulu nih. Kenapa anak Garut bisa nyampe ke Jakarta. Kemudian dia udah keliling, mungkin keliling beberapa negara gitu ya. Kita mau tahu dulu nih perjuangannya. Awalnya itu. Itu emang kuliah kamu di sekolah dari awal itu emang multimedia ya? Anak SMA apa anak STM gitu? Kebetulan ini sebetulnya rada-rada lucu ya. Kenapa gitu? Rada-rada lucunya gini. Saya itu sekolah itu sebetulnya di pesantren. Pesantren? Asli? Asli. Asli saya keluaran di pesantren di, apa, di bentar. Oke. Di persatuan Islam. Tahu saya persis ya? Iya, persis. Di situ. Di tahun berapa? Itu, saya itu keluar tahun 1995 masalah ya. Oke. Masih lupa lah gitu. Karena, lumayan umur saya itu udah 43 ya. Udah 43. Satu angkatan. Satu angkatan. Nah, setelah itu ya, mungkin karena saya suka seni, saya suka bermusik. Intinya pas setelah masih sekolah juga masih sekolah, saya bermain musik. Oke. Banyak rekan-rekan saya juga di Garut yang bermain musik. Dulu itu berawal dari musik. Saya berangkat ke Jakarta itu hanya sekedar untuk menjadi kru band dulu itu. Kru band? Kru band. Yang numangul-mangul band. Mangul-mangul lah. Mangul-mangul. Kabel ditaruh, pasang. Ternyata, kerja saya mungkin kapake benar-benar. Iya benar. Orang Garut ya, itu hampang birit. Tahu gak hampang birit? Gujur. Daekan. Nah, daekan. Oke. Akhirnya, setelah itu, saya lepas dari musik. Jadinya kru. Oke. Kru band. Kru band, ya? Iya, kru band. Kru band. Terus, setelah itu, kita ditawarin sama band, sama salah satu band. Oke. Untuk menjadi visual joki awalnya. Iya. Apa itu visual joki? Visual joki itu kalau bahasa kerennya mah PJ lah. Oh, PJ. Mainin visual. Oh, benar. Mainin visual, kita bermain di situ, jadi visual joki. Tahun berapa itu? Itu tahun 2016. Wiss. Tahun 2016, udah masuk ke dunia visual joki. Dari band ke band, dari band ke band, bahkan sampai ke klub juga. Oke. Masuk ke klub. Berarti kamu mabok-mabokan dong di klub? Kalau mabok, saya gak bisa kerja. Saya normal-normal aja, saya kerja. Karena kalau melakeh, kalau sambil mabok, aduh, saya gak bisa kerja. Iya, gak bisa lah ya. Karena kita profesional. Karena profesional kerja aja. Gret. Anak pesantren. Itu basic, kita punya basicnya seperti itu. Terus? Ya, sampai 3 tahun lah saya merambah di dunia visual joki. Iya. Setelah itu, saya masuklah ke kreatif-kreatif lain. Seperti saya tertarik dengan adanya, oh, ini ternyata asik juga ya, ngelihat apa. Projection Mapping. Mapping ya? Mapping, ya. Yang kayak main-mainin kayak di tembok, hancur, kayak gitu. Di gedung. Mainannya kayak gitu. Tahun 2018. 2018 itu? Itu saya udah mapping gedung pelasa mandiri. Yang di Gagatotsuburoto itu. Gatsu? Iya. Wiss! Gedung yang setinggi itu, saya mapping. Itu dulu, tahun 2018. Wiss! Setelah itu, rame lah dunia mapping sampai gedung sate, sampai kemana, apa segala macam lah. Iya. Akhirnya, terkalahkan dunia mapping itu dengan adanya teknologi baru lagi. Karena multimedia itu cepat ya, teknologinya ya. Bener, berada. Teruskan ya. Kita harus tetap ngikutin, tapi kita jangan sampai ketinggalan di dunia teknologi, di multimedia. Karena teknologi multimedia itu nggak bakalan pangadam, bro. Keren, keren. Bener, bener. Jadi anak-anak SMK, ya. Itu kalau ngambil jurusan otomotif, listrik, itu salah kayaknya. Urang lah jurusan listrik ya. Tapi memang kalau jurusan multimedia itu keren banget ya. Multimedia. Jadi sangat banyak ya media. Banyak. Pecahannya banyak. Keren. Pecahannya banyak. Karena yang saya geluti aja di Jakarta, itu di dunia event. Itu saya support di multimedia itu banyak. Banyak sekali. Baik itu dari lighting. Baik itu dari visual. Bener. Lighting, visual. Baik itu dari sound. Instalasinya pun juga sama. Itu kan dari pervideoan lah. Kayak gitu-gitu. Multicam. Multicam. Itu banyak banget lah. Banyak banget. Bener. Dan itu harusnya di anak-anak multimedia ya. Betul. Tapi kenapa ya anak pesantren bisa ke situ ya. Intinya apa, brother? Intinya apa? Yang penting kita tekun. Betul. Ya nggak. Mulet. Mulet. Sehingga hilet. Yang pasti adalah kita tekun. Sabar. Ya. Dan ya kita jujur lah. Bener. Betul. Yang paling penting itu adalah jujur. Ikutin lah alur. Ya. Karena kalau peribahasa air di sungai tidak asin kan. Bener. Tapi kalau sudah sampai laut, asin dengan sendirinya. Bener. Betul kan? Betul. Jadi ya sudah air mengalir aja terus. Jadi tim apa, apapun itu ikutin ya. Ikutin aja terus. Mentalnya harus kuat. Mental kuat. Air sungai yang tidak asin. Ya. Sampai ke laut, asin dengan sendirinya. Bener. Sabar aja terus jalani. Ketika kita sampai ke laut, akan asin dengan sendirinya. Betul. Brad. Oke. Dari pengalaman dari Garut sampai ke Jakarta gitu ya. Ada beberapa. Mungkin pengalaman yang memang kita harus kuatkan gitu. Pertanyaannya adalah. Kenapa sih tidak di Garut mengembangannya gitu? Nah. Kalau pertanyaan itu sebenarnya agak sulit ya saya jawab. Agak sulitnya gini. Mungkin karena. Bukan karena jam terbang lah. Mungkin karena saya berawal dari keberangkatnya di Garut. Jadi brand image saya itu mungkin sudah adanya di kota. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Bahkan untuk mengembangkan di Garutnya saja. Rada-rada sulit. Rada-rada sulitnya ya salah satunya adalah banyak PR sih sebetulnya. Saya itu sebenarnya pengen mengembangkan daerah. Saya itu sebenarnya itu emang cita-cita. Cita-cita saya bro dari dulu itu pengen mengembangkan Garut. Yes. Baik itu anak mudanya. Ataupun mungkin selanjutnya lah gitu. Cuman. Fasilitatornya. Wadah. Iya. Oke. Wadahnya. Dan mungkin saya juga butuh respon lah. Saya juga butuh respon lah. Infrastrukturnya juga kan. Ya. Lebih cenderung ke pemerintah setempatnya lah. Iya oke. Ya. Tolong lah misalkan diwadahi anak-anak kreator. Di Garut. Di Garut itu banyak loh yang berbakat. Ya. Asli itu. Di Garut itu banyak sekali yang berbakat. Benar. Baik itu dari musisinya. Ya. Baik itu dari kreatif. Anak kreatif. Itu sangat banyak sekali. Cuman mereka itu bingung. Oke. Mereka itu bingung karena tidak ada wadah. Betul. Di Garut itu tidak ada wadah. Jadi ketika mereka mau berkreasi. Ketika mereka mau mengimplementasikan. Ide mereka. Respektasinya mereka. Ya mereka itu. Eh mau dibawa kemana. Ini mau dibawa kemana. Iya. Kesini mentok. Kesitu mentok. Akhirnya. Ya saya sendiri. Akhirnya saya juga. Ah udah berangkat lah ke Jakarta. Oke. Kita bergelut aja di Jakarta. Nah itu anak multimedia emang di Jakarta banyak? Banyak. Banyak sebetulnya di Jakarta. Bahkan ya memang kebanyakannya memang dari Bandung. Tapi saya tahu loh. Jadi ada info. Kalau satu-satunya. Satu-satunya anak multimedia. Di Jakarta. Yang jago katanya orang Garut. Ya mudah-mudahan saya sendiri ya. Ya lo gitu. Jadi saya nanya. Ada yulang jago katanya. Itu satu-satunya. Cuma satu. Kata saya emang gak ada lagi gitu kan. Mungkin kalau orang di luar Garut banyak ya. Oke. Cuman kalau di Garut. Selama saya berjalanan di dunia event. Di multimedia di Jakarta. Ya. Ya baik di daerah lain pun lah gitu. Orang Garut itu sayang sekalinya itu. Brand image-nya itu. Saya aja kalau mengenalkan. Kamu dari mana? Saya dari Garut. Kok tidak buka pangas rambut? Kan gitu ya. Oh gitu ya. Brand image-nya. Kamu dari mana? Saya dari Garut. Kok tidak jualan. Apa namanya. Pokoknya banyak lah yang di Garut. Yang Garut itu ya. Jadi brand image-nya itu seperti itu. Akhirnya. Disitulah saya berusaha untuk membangun. Bahwa brand image Garut itu tidak seperti itu. Tidak hanya pangas rambut. Tidak hanya pangas rambut. Apa itu? Sudah dibuka nih. Sama Pak Budi Ganggan. Oke. Ini Pak Kadis. Di Separbud nih ya. Kemudian apa itu? Pak RK kemarin membuka di Selatan. Sama Pak Wakil. Itu wisata-wisata yang memang di setting. Di entertain. Sedemikian rupa. Jadi menjadi cantik ya. Ini bahkan ada angin segar juga. Nanti Fairfarm di Alun-Alun. Sama di Situbah Gedit. Itu ada tempat Fairfarm. Ya kan. Ada art. Tempat orang-orang berkreasi di situ. Itu mungkin akan jadi ajang tuh. Ya kan. Ajang buat kreasi. Buat menyeluruhkan bakat. Kayak gitu. Ya mungkin nanti. Orang-orang Garut yang jadi Jakarta. Kita bawa pulang ke sini. Kita besarin juga ya. Event-event. Berat. Oke. Dari pengalaman ke event ya. Kesulitan apa nih? Kesulitan apa nih? Kalau seandainya ingin mengembangkan di Garut. Apa tuh? Ingin mengembangkan di Garut. Kesulitannya sebetulnya. Kita kadang-kadang susah menembus untuk komunikasi sih. Sebetulnya. Oke. Untuk menembus komunikasinya. Di Garut itu terlalu banyak. PR-nya itu. Apa ya. Kita harus melihat sisi kanan. Kita harus melihat sisi kiri. Dan kita harus. Mungkin. Permanisme. Betul. Betul sekali. Jat prema. Nah itu betul sekali. Jadi yang harus dihilangkan di Garut itu adalah premanisme. Oke. Benar. Karena itu. Selanjut. Premanisme itu tidak menjamin. Dengan adanya. Apa namanya. Daerah maju. Benar. Benar. Karena ya. Apa. Kreativitas terputus dengan adanya seperti itu. Betul. Betul. Saya setuju. Sebenarnya. Premanisme itu boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Oke. Cuman. Masuklah ke dunianya itu. Maksudnya. Kalau kita misalkan mengembangkan dunia. Event. Dunia multimedia. Atau. Kalau kata. Kerennya sekarang kan. Ekonomi kreatif lah. Benar. Iya. Kalau misalkan kita mau mengembangkan ekonomi kreatif. Di Garut. Ya premanismenya masuk ke situ. Oke. Jadi bukan hanya tahu jah premennya aja. Oke. Jadi dia terjun langsung. Terjun lah. Oke. Jadi apa yang dirasakannya. Apa yang dirasakan. Dari anak-anak muda kita yang udah berkreasi. Dari anak-anak muda yang. Apa yang udah. Bekerja keras. Jadi jangan sampai si premanismenya itu cuma enak-enak saja. Gak tahu orang mana. Akan itu gak etis lah ya. Benar. Itu gak etis. Cobalah tolong. Iya. Masuk ke dunianya gitu. Iya. Kita berbaur di dunia ekonomi kreatif. Pasti sukses. Oke. Berat terus gini ya. Kalau seandainya. Ini komunitas di Garut juga. Komunitas di Garut. Ini sudah mulai menggeliat nih. Anak-anak multimedia nih. Ini kalau seandainya nih. Ini pengen mengembangkan. Pengen mengembangkan bakat atau apa. Hal apa sih yang harus kita perhatikan dulu nih. Menurut Blader. Yang hal yang harus diperhatikan sebetulnya. Ya. Apa namanya. Semangat sih sebetulnya. Jadi membangun semangat anak muda. Membangun semangat orang-orang kreatif di Garut. Ya kita bangun semangatnya. Langkahnya seperti apa. Ya kita harus banyak mungkin. Harus banyak pelatihan. Harus banyak workshop-workshop yang bisa membangun semangat mereka. Ya sepertinya. Kalau misalkan memang ada program seperti itu. Saya pun sepertinya siap. Untuk membantu seperti itu. Asli nih. Asli. Bahkan. Saya sangat suka sekali. Apabila. Apa. Anak muda Garut itu. Pengenlah seperti A. Misalkan ke Jakarta. Ayo. Bahkan saya juga siap. Beran. Ini. Kita akan hari jadi Garut. Bener gak? Beran. Ya gak? Jadi hari jadi Garut. Itu katanya nih. Katanya. Pengen bikin peping. Bikin multimedia. Visual pokoknya. Berarti kita ini. Kita akan salurkan nih. Boleh. Ini buat. Siapa ya yang mengedengarkan. Buat pemerintah gitu ya. Buat pemangku kebijakan. Ini kita. Komunitas multimedia Garut. Ingin berkontribusi. Betul. Ya kan. Siap berkontribusi. Buat. Apa. Di hari jadi Garut. Nanti kita akan. Membuat event spektakuler. Ya. Saran dari saya nih. Iya. Sesuai dengan pengalaman. Sesuai dengan pengalaman. Karena kan gini ya. Sentuhan antara. Kita kan baru bercerita tentang pemerintah nih. Iya. Benar. Sentuhan antara pemerintah. Dengan sponsor sih. Iya. Kalau misalkan. Kita. Kita memang kan sebagai. Apa namanya. Sebagai. Yang mengerjakan lah ya. Oke. Yang mengerjakan. Hanya sekedar kita punya ide. Punya konsep. Punya apa. Blah-blah-blah. Betek-betek bengek. Cuman kan. Setidaknya kita juga butuh. Bantuan dari. Sponsor. Untuk meringankan beban. Untuk meringankan beban kita. Dan untuk meringankan beban. Penitia juga. Mungkin untuk meringankan beban. Pemerintah setempat juga. Cuman kita. Minta dipasilitasi saja. Sama pemerintah. Oke. Untuk. Apa. Kita. Menjalankan. Misinya itu. Dipermudah lah. Oke. Dipermudah. Misalkan kita cari sponsor. Benar. Cari apa. Misalkan. Ya. By phone lah. Tentuannya. Misalkan. Saya mau kemana. Saya mau ke Bang Jabar. Fasilitasi. Benar. Bahwa itu kan. Jadi jangan sampai kita bergerak sendiri. Takutnya kalau kita bergerak sendiri. Nanti si orang-orang sponsornya itu. Misalkan bilangnya. Kamu siapa. Kan seperti itu. Benar. Itu yang. Karena rekomendasi. Jadi kita butuh link juga kan. Betul link. Nah. Rekomendasi dari pemerintah itu. Kita butuh. Kita butuh untuk menembus. Si sponsor itu. Biar acaranya juga. Benar. Cenderung oke. Berat. Dari pengalaman juga ya. Dari pengalaman. Kalau seandainya kita bikin event. Kita bikin event. Hal yang paling utama. Paling kita perhatikan apa. Dari bikin event. Mungkin yang pertama itu adalah konsep sih ya. Konsep. Yang pertama konsep. Dan yang kedua. Lebih cenderung kita itu sebenarnya. Menggabungkan antara konsep itu. Dengan budget sebenarnya. Benar. Jadi ulang. Betul. Konsep yang paling besar gitu. Karena. Duit level. Nah. Ekspektasi. Ekspektasi. Kalau misalkan kita berekspektasinya terlalu tinggi. Ya. Si budgetnya pun gak ada. Percuma. Percuma. Jadi. Maju gak. Mudur gak. Betul. Benar. Percuma. Hanya sekedar berhayal. Oke. Ngapain. Ngapain. Yes. Ya sekarang kita konsep. Setelah konsep kita jadi. Ya. Nah baru kita. RAB. Yes. Budgeting. Budgeting. Seberapa besar yang harus kita keluarkan dengan konsep yang seperti itu. Yes. Benar. Benar. Satu itu. Dan yang kedua. Dan yang ketiga. Dan yang ketiga. Barulah kita lari ke. Siapa yang akan membiayai ini. Ya kan gitu. Siapa yang akan membiayai ini. Apakah. Eee. Pemerintah setempat. Oke. Atau dibantu sama sponsor. Oke. Itu mungkin. Akan ada obrolan lain tuh. Kalau misalkan seandainya pemerintah. Oh gak usah pakai sponsor. Kita handle semua. Oke. Oke. Kalau misalkan si pemerintahnya pengen ringan. Apa segala macem. Kita. Kita ambil sponsor. Ya udah. Kita menjalankan. Cuman. Dari kepemerintahan setempatnya. Tolong. Rekomendasinya yang kuat. Gitu. Karena. Jadi jangan gini Brad. Bro. Kita punya budget sekian. Tapi yang iya. Susah. Paling susah. Pernah gitu. Sering. Oh sering. Sering. Kalau kayak gitu gimana nih. Bikin solusinya. Bikin solusinya ya. Apa namanya. Pemotongan konsep. Jadi konsepnya dipotong. Oh ya udah. Tadinya. Misalkan nih teknologinya. Seperti. Apa. Teknologinya ABC. Ya udah. Teknologinya A aja. Udah gitu paling. Ya karena ya. Mau gak mau lah. Iya. Mau gak mau seperti itu. Tapi Brad. Dengan. Dengan ini loh. Perkembangan sekarang event ya. Sejauh apa sih. Ke. Apa. Ke. Ke. Bukan kelebihan. Sejauh apa sih. Peran serta multimedia di event itu. Peran serta multimedia di event itu. Sebetulnya. Boleh dibilang nomor satu sih. Nomor one ya. Karena dia yang mempercantikan. Satu mempercantik dan memperhidup. Iya. Jadi kalau misalkan gak ada. Gak ada multimedia itu. Kalau bahasa. Anak-anak sekarang mah. Garing. Bener. Iya bener. Ini acara Tenggaring. Berat gini. Waktu 2004. Kalau gak salah saya ya. Dulu itu event di KNPI. Sama Gudanggaram waktu itu. Nah. Ada tantangan nih. Ini pengalaman saya nih. Bolan. Gimana caranya. Saya pengen pakai. Layar lebar. Katanya. Jadi gak ada kata-kata big screen waktu itu. Gak ada project. Gak ada lah. Orang hayang layar lebar. Bingung. Layar negede lah. Layar negede. Saya bingung. Saya mikir. Pakai apa kata saya kan gitu ya. Waktu itu. Saya ngaput. Pakai kain putih. Ya gak. Ukurannya 4x6. Ada enggak. 2004 loh. Terus pakai projector. Yes. Nah. Projectornya ditembak di belakang. Ya gak. Tembak di belakang. Cuman saya bingung. Itu. Projectornya gak bisa dirir. Jadi harus tembak. Tembak depan. Caranya. Caranya. Orang garut kan mikir. Ya gak. Jadi. Ini nih orang kreatif kayak gitu. Betul. Jadi maksudnya. Kita mikir. Bisa gak. Bisa. Bagi orang mikir jauh. Nah. Caranya gimana coba. Saya bawa cermin. Saya bawa cermin. Ditembakin ke cermin. Terus dipantul ke layar. Dan itu berhasil. Bener gak. Tuh. Oke. Ya itu kan. Karena namanya. Anak-anak kreatif itu. Kreatif. Pernanya brother. Dapat. Apa. Trouble. Di lapangan. Itu yang bisa bikin orang geleng-geleng kepala. Kayak. Pernah gak? Pernah. Pernah. Kayak sebetulnya. Kayak dari. Kebanyakan sih. Dari sisi proyektor ya. Kayak tadi pengalaman. Kang Bolan. Sama persis. Kalau dulu saya sebetulnya. Pengalamannya itu adalah dari jarak tembak. Oke. Jadi karena kan si proyektor itu. Dia punya. Punya kapasitas. Punya kapasitas jarak tembak. Dan si. Ini si lensa pun nih. Dia memiliki. Apa. Memelingi peran. Oke. Memiliki peran. Kalau misalkan isi lensanya. W02. W03. Apa segala macam. Ttp. Dia punya. Punya peranan. Nah. Kalau lensanya standar. Dari jarak tembak ujung lensa. Ke media. Misalkan 5 meter. Misalkan. Itu hanya mendapatkannya itu adalah. Ukuran. Screennya itu. 3x2. Oke. Nah. 3x2. Sementara. Screennya itu. Misalkan 4x6. Tapi jarak tembaknya udah habis nih. Udah mentok ke tembok. Aduh gimana ya caranya. Ya itu salah satunya adalah. Pake cermin. Karena cermin itu. Jadi lumayan jauh. Akhirnya seperti itu. Akhirnya si projektonnya dibalikin ke tembok. Cermin lah yang disana. Mantul ke cermin. Jadi. Jadi nambah 2x lipat. Oke. Itu terjadi juga di Jakarta. Terjadi juga di Jakarta. Seperti itu. Jadi kita mah nontonnya itu. Yang enak-enak aja ya. Yang di event-event. Wih. Nah ronton. Keren-keren. Padahal Aing di belakang. Ya. Satres. Pusing. Karena banyak trouble juga. Oke. Kemudian. Dari sekian rangkaiannya. Pengalaman dari tahun sekian. Tahun sekian. Itu sejauh mana nih. Rangkaian multimedia ini. Menurut brother. Apa. Perkembangannya seperti apa itu? Perkembangan multimedia itu. Sebetulnya sangat pesat ya. Karena dari. Jangankan. Dari multimedia nya sendiri gitu. Sebenarnya dari hardware nya aja. Kita itu. Nguber nya itu sulit. Nguber nya itu sulit. Karena ya contoh lah. Ya di handphone. Ataupun di laptop gitu kan. Ataupun di kamera gitu. Kita nguber nya itu sulit. Karena sulitnya apa? Kadang-kadang kita terpentok dengan. Apa namanya. Terpentok dengan penghasilan kan. Seperti gitu. Oke. Sementara. Teknologi udah melambung tinggi. Oh bener. Orderan malah segitu ya. Orderan malah. Disininya masih. Budget nya. Budget nya masih. Waduh gimana ya ini. Budget nya gini. Sementara kita membutuhkan. Kualitas. Kuantitas. Yang lebih bagus. Kan seperti. Akhirnya kita banyak. Bukan berarti ngakal-ngakalin ya. Karena kita penyesuaian budget juga. Ya. Cuman ya. Yang paling. Apa namanya tadi. Pengalaman di multimedia itu. Memang lebih cenderung. Cepat ya. Pahit manis. Pahitnya ada. Manisnya juga ada. Tapi melihat perkembangannya. Perkembangannya itu. Sangat cepat ya. Sangat cepat. Ini dari waktu itu. Kita apa. Projector lah. Dibilangnya in focus. In focus ya. Pada mereknya ya kan. Jadi projector. Masuk ke LED ya kan. Masuk ke videotron. Nah sekarang udah pakai. Apa itu namanya. Videotron atau. Sekarang yang tercanggih apa nih. Setelah videotron. Sebenarnya. Yang. Videotron. Projector. Juga sebetulnya itu. Canggih. Karena sekarang. Projector dulu. Itu udah laser sekarang. Oke. Projector itu sekarang udah laser. Yang bisa dipakai. Siang hari. Siang hari. Ada. Projector yang bisa dipakai siang hari. Itu udah ada. Karena. Tapi jelas. 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 Cuman memang. Di sisi lain. Ada apa namanya. Ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kayak seperti LED. Kalau bahasa dulu itu kan. Videotron. Videotron. Kalau sekarang memang. Bilangnya LED. Katanya bilangnya itu. LED screen. LED screen. LED screen. Bahkan si LED screen aja. Pertama keluar. P10. P8. P6. P5. Sampai sekarang. P2. Bahkan P1. Nah mungkin. Yang di. Kalau misalkan. Bertanya. Ada yang bertanya. Apa sih. Bedanya. P1. P10. P2. Sebetulnya itu cuma jarak. Jarak titik-titik. Jarak titiknya doang. Jadi kalau jaraknya itu. P2 itu sebetulnya. Milimeter lah. Jadi jarak titik-titiknya itu. Dua mili. Dua mili. Satu mili. Kan itu doang. Makin rapat makin bagus. Makin bagus ya. Makin rapat makin. Tapi ada indoor ada outdoor kan. Ada indoor ada outdoor. Oke. Nah cuman bedanya. Kalau dari LED screen. Kalau saya bilangnya LED screen ya. Dulu mah videotron gitu. Kalau dari LED screen. Mungkin. Masih ada titik lemahnya itu adalah. Dia kalau pakai teks. Dia masih berasa pecah. Beda sama proyektor. Oke. Nah makanya. Kenapa kalau di event. Kanan kirinya itu selalu pakai proyektor. Ketengahnya selalu pakai LED screen. Benar. Karena kanan kiri. Selalu dipakai live cam. Iya. Dan presentasi. Presentasi. Ada teksnya gitu. Benar-benar. Dan live cam. Kalau live cam kan muka orang ya. Muka orang. Tekstur orang gitu. Ada pori-porinya itu. Harus betul-betul kelihatan. Karena si proyektor itu lebih rapat. Lebih rapat ya. Iya. Lebih rapat. Oke. Berat. Itu yang event tadi itu berapa. Berapa LED tadi bilang. Itu per modulnya itu. 8 x 12 x 5. Ada lagi nggak yang kita tayangin? Ada. Coba. Coba. Kita lihat. Kita lihat. Ini kita sambil liatin. Hasil karya beliau ya. Yang keren-keren loh. Kayak gini nih. Oke. Benar. Ini berarti LED apa? LED. LED ya? 8 x 12. Oke. Nah ini yang panggung utama gitu? Iya. Ini panggung utama. Ini juga sama LED. LED. Oke. Ini. Nah terus. Yang di sini mappingnya? Yang di sini mappingnya. Projector. Projectornya ada di depan. Di atas gitu? Di atas depan gitu. Berapa meter itu jarak? Jaraknya itu. 25 meteran. Wis. Keren banget nih. Nah berat. Kalau yang kayak gini nih. Event-event kayak gini. Yang tersulit apanya nih? Yang tersulit. Sebetulnya. Apa ya? Mungkin kembali lagi ke trouble ya. Karena. Yang tersulitnya itu memang kita sering menemukan trouble. Kalau di event-event gede. Event kecil juga sering lah. Yang pasti adalah ya kita. Sebenarnya tidak ada yang sulit sih. Kalau seandainya kita tenang. Kati-prepate. Tenang gitu ya. Tenang terus. Komunikasi yang baik. Karena kan. Di sebuah event itu melibatkan banyak vendor. Iya. Jadi di sebuah event itu. Tidak hanya satu vendor. Tapi melibatkan banyak vendor. Nah disitulah komunikasinya yang harus yang baik. Komunikasi baik. Dan selalu digawangi dengan orang-orang produksi yang kompeten. Jadi karena ya mereka yang akan. Akan menggawangi semua pekerjaan kita tuh. Oke. Misalkan. Dari titik rapihan. Dari titik. Apa namanya. Ini kabel gak boleh kesininya. Nanti kesandung orang. Itu udah harus diperhatikan tuh. Betul ya. Sama orang-orang productionnya itu udah harus diperhatikan. Karena si orang yang bekerja. Yang orang yang bekerja. Itu gak mungkin sadar kan hal itu. Jadi bener. Bener-bener. Pisan. Pada saat kita bikin event. Yang harus diperhatikan adalah. Apa coba. Prepare. Prepare. Betul. Persiapkan. Kenapa saya rewel ke anak-anak. Jadi kan. Rewel gitu kan. Kalau seandainya besok mau live game atau apa. Ini hari ini udah harus disiapin. Tuh. Kabelnya semua bla 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 yang lain kan gitu ya. Karena itu. Event itu. Yang paling penting adalah prepare. Prepare. Kalau tidak prepare ya. Kacau. Betul. Oke berat. Ini kesempatan. Oke. Ini kesempatan anak-anak nih. Ini anak-anak. Bang Iang. Itu kan anak SMK tuh ya. Iziki ya. Si Gian. Siapa lagi. Kamu. Kameramen. Ini anak-anak muda berbakat loh. Iya. Jadi kamu gak salah. Pilih jurusan. Ya enggak. Jadi. Ini adalah jurusan yang memang. Untuk masa depan. Bener gak berat? Iya. Multimedia itu. Terus kejar. Terus kejar. Multimedia itu selalu berbarengan dengan teknologi. Yes. Yang namanya teknologi itu. Tidak akan padam. Terus. Makin kesini itu makin canggih. Iya. Jadi ya. Ini buat anak-anak nih. Iya. Ini buat anak-anak nih. Kalau seandainya. Apa. Ini harus kasih motivasi dong. Itu. Jadi sama suhunya ya. Oke. Ini banyak anak-anak. Coba-coba. Kasih motivasi dulu. Ya motivasi. Motivasi untuk anak-anak muda yang masih mau berkreativitas atau ikut berkecimbung di dunia multimedia. Yang paling utama adalah mental ya. Yang paling utama itu adalah kita harus siapin mental. Mental loh. Mata kurang dicarekan. Ya betul. Karena apa. Jangankan kalian mungkin yang masih apa namanya melangkah pun belum gitu kan. Melangkah pun belum. Kalian masih ngelengkah moal gitu kan. Itu harus betul-betul dipersiapkan mentalnya. Karena saya sendiri yang sudah mungkin lebih dari 25 langkah itu masih dicarekan. Masih dicarekan. Tapi kita santai aja enjoy. Oke. Bener-bener. Enjoy aja santai. Karena apa ya. Sebetulnya. Yang memarahi kita itu ya karena mereka itu pengen kita maju. Iya. Bener. Ibarat orang tua kita lah. Iya. Ibarat orang tua kita. Kalau seandainya saya juga sama sama karyawan saya sendiri juga. Kamu jangan begini. Jangan begini. Jangan begini. Sebetulnya karena saya itu pengen mereka itu maju. Iya. Bener. Itu saja sih sebetulnya. Ini agak sedikit dibocorin ya. Oke. Kalau seandainya kita aneh. Kang Bolan saya sendiri yang memiliki apa namanya. Kru. Kru lah. Oke. Memiliki kru. Sebetulnya kenapa kita selalu memarahi kru atau apa segala macem. Karena kita gak punya lagi kisah ke atas. Maksudnya gini. Beban kita itu terlalu banyak. Beban kita itu terlalu banyak. Bener. Saya sendiri yang memiliki kru banyak atau Kang Bolan yang memiliki kru banyak. Itu tertumpuk bebannya di sini. Iya. Tertumpuk. Asli itu tertumpuk bebannya di sini. Akhirnya yaudah. Ketika misalkan ada masalah sedikit pun atau apa segala macem. Ya kalian lah yang akan jadi korbannya. Kaliannya yang akan jadi korbannya cukup. Kalian itu sebetulnya simple. Yang harus kalian sadari itu adalah. Oh Kang Bolan kerbuka masalah. Udah gitu aja. Ya kan. Udah gitu aja. Nanti juga baik lagi. Bener. Bener. Oke. Rata-rata saya juga sama. Ketika saya mau marahai kru saya. Ujung-ujungnya saya ngajak makan sama korbannya. Kalau setelah misalkan memarahi. Ya makan ya. Karena saya juga. Karena ujungnya adalah anak-anak kan? Betul. Garda terdepan. Betul. Karena kalian itu ujung tombak. Oke. Tidak ada kalian. Kang Bolan tidak akan maju. Begitupun sama saya juga. Tidak ada kru. Saya juga tidak akan maju. Oke. Oke. Brother Kho. Ini catat ya. Jadi kita nanti akan bikin event. Buat anak-anak multimedia di Garut. Kita akan kumpul-kumpul. Kita akan bahas. Kita akan coaching klinik. Bareng Kang Kurnia Sugar. Jadi Sugar itu. Dia pengen disebut manis. Bener Kak. Sugar ya. Oke Brother. Oh bener-bener kita. Mungkin akan panjang. Ya kan. Berbeberapa episode. Jadi. Kalau seandainya ada. Pertanyaan. Buat si Kang Kurnia. Ditulis aja. Di komen nanti. Di Youtube kita. Jangan lupa. Like and subscribe. Yes. Jadi. Mudah-mudahan kita bisa sharing. Kita bisa. Apa namanya. Saling-saling kasih ilmu lah ya. Bagaimana dunia industri. Tentang multimedia. Terus kemudian. Dan bagaimana kita peluang. Mengambil peluang-peluang. Usaha gitu ya. Jadi kita akan sharing bareng. Bukan berarti kita akan menggurui. Tapi kita. Memberi. Saling memberi pengalaman. Oke. Brotherku. Ya. Obrolan kita. Cukup disini dulu ya. Jadi. Biar penasaran. Oke. Oke. Kita mau lanjut. Ngopi dulu. Bareng. Kang Kurnia. Kopinya udah dikasih sugar. Ini udah dikasih dodol. Sama piknik. Ini. Ini dodolnya enak sekali. Ini boleh. Saya bawa nih. Boleh. Boleh. Nanti ini di bawah ya. Ini rasanya. Ada rasa. Strawberry. Rasa. Jambu. Rasa. Banyak banget nih. Disini. Jahe disini. Ini buat. Kang Kurnia. Siap. Jadi nanti kalau di Jakarta. Makan-makan. Cemilan-cemilan. Boleh. Pake dodol piknik. Siap. Terima kasih buat. Om Jito. Pak Haji Ato. Yang sudah support. Di podcast kita. Oke. Siap. Ini buat teman-teman yang. Yang mau. Apa. Mau teman-teman. Anak-anak. Rekan-rekan. Yang mau. Terjun di. Dunia multimedia. Kasih gambaran deh. Kasih motivasi dulu. Motivasi apa ya? Motivasi apa ya? Motivasi biar kita. Nggak takut dimarahin. Silahkan. Ya motivasinya. Sama persis. Seperti tadi. Motivasinya kita semangat aja lah. Kita semangat. Kita tempuh cita-cita kita. Yang pasti adalah. Kita selalu. Melihat. Sisi baiknya saja. Itu saja sih. Sisi baiknya. Yang selalu kita lihat. Nengok kanan kirinya. Sekali-kali. Ibarat. Ibarat kita. Lagi. Lagi menjalankan motor. Ataupun mobil. Selalu ke depan melihatnya. Sepion ma. Sekali-kali. Good. Keren banget. Brotherku. Jadi. Kita itu. Harus. Kekeh lempeng. Jadi. Si Gajidar. Oke. Kita lanjut. Ngobrolannya. Bareng. Teman-teman lagi yang lain. Ya. Sama anak-anak yang. Unggul. Anak-anak yang kreatif. Bersama. Bolan. Di. Obrulan. Ngobrol. Bareng. Bolan. Kita. Bapain dulu. Bapain. Morning. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!